Nah, di video sebelumnya, kita sudah tahu nih akan belajar apa aja. Jadi langsung kita mulai ya! Pada subah pertama, kita harus tahu bahwa ada beberapa teori terkait sel yang dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama oleh Robert Hooke tahun 1665. Ia merupakan orang pertama yang mendeskripsikan sel yaitu dengan melihat struktur pada sel sayatan gabus di bawah mikroskop. Lalu yang kedua ada Anthony tahun 1673. Ia pula orang pertama kali yang melihat sel hidup dalam bentuk mikroorganisme. Kemudian dilanjutkan oleh Robert tahun 1831. Ia mendeskripsikan nukleus dengan mengamati struktur sel pada jaringan tanaman anggrek. Itu tadi teori tentang sel yang dikemukakan oleh para ahli. Sekarang kita akan melihat bagaimana bentuk dari sebuah sel. Oke, jadi sel ini merupakan unit terkecil dari kehidupan. Sel juga yang membentuk sebuah organisme. Ada organisme yang terdiri dari satu sel, disebut sebagai uniseluler. Ada pula organisme yang terdiri dari banyak sel, disebut sebagai multiseluler. Selain itu, sel ini juga spesial karena memiliki DNA yang berisi kodegen. Kodegen inilah yang menentukan sifat dari sebuah organisme. Oke, selanjutnya sel ini terbagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya sel prokaryot dan ada yang namanya sel eukaryot. Pertama, kita akan bahas tentang sel prokaryot. Sel prokaryot ini seringkali disebut tidak memiliki inti. Atau lebih tepatnya, sel jenis ini belum memiliki membran inti atau yang disebut sebagai karyoteka. Sehingga, materi genetiknya akan terkumpul di sebuah daerah tanpa membran pembatas yang disebut sebagai nukleoid. Umumnya, sel jenis ini hanya dimiliki oleh makhluk hidup tingkat rendah. DNA-nya ada yang berbentuk sirkular dan terletak di sitoplasma. Contoh organismenya itu ada bakteri dan alga biru. Nah, selanjutnya ada sel eukaryot. Sel eukaryot ini sudah memiliki membran inti atau tadi yang disebut sebagai karyoteka pada nukleusnya. Umumnya, dimiliki oleh makhluk hidup tingkat tinggi. Sel ini juga memiliki organel yang lebih kompleks. Contoh organismenya itu ada fungi, tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Oke, itu tadi bentuk dari sel prokaryot dan sel eukaryot. Sekarang, untuk lebih mudah, kakak punya tabel perbedaan kedua sel ini. Pada prokaryot, tadi contoh organismenya ada bakteri, kemudian eukaryot ada fungi, tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Lalu perbedaan lainnya yaitu pada pembelahan. Prokaryot pembelahannya secara pembelahan binar, sedangkan eukaryot melalui mitosis dan meiosis. Kemudian, pada prokaryot, seperti yang teman bertapa lihat, hanya memiliki satu organel yaitu ribosom. Tetapi, pada prokaryot, terdapat struktur yang memiliki fungsi seperti mitokondria yang disebut sebagai mesosom. Dia berbeda dengan mitokondria, tapi fungsinya mirip. Nah, berikutnya, sebelum kita lanjut ke pembahasan sub 2, kita latihan soal dulu yuk. Oke, kita kerjakan bareng-bareng ya. Pertanyaannya adalah, daerah yang berisi materi genetik pada sel prokaryot disebut? Oke, tadi kita sudah belajar. Prokaryot ini adalah sel yang sederhana, yang terdiri dari ribosom, plasmid, flagel, membran plasma, kemudian ada dinding sel, pili, dan nukleoid. Sekarang, kita lihat dari kelima pilihan jawaban, hanya dua komponen yang dimiliki oleh sel prokaryot, yaitu ribosom dan nukleoid. Nah, kalau kita perhatikan lagi, di soal itu yang ditanyakan adalah daerah yang berisi materi genetik disebut? Nah, teman bertemu masih ingat nggak? Bahwa ribosom ini bertugas untuk sintesis protein. Nah, karena tadi ribosom untuk sintesis protein, maka jawaban yang paling tepat ialah yang, ya jawabannya nukleoid, yang E. Nah, itu tadi penjelasan dari latihan berikut ini, dan sebagai penutup dari pembahasan sub-bap pertama. Sekarang, kita akan lanjut ke sub-bap kedua ya.